Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Melodokunia Melia Putri dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2015 Di sini saya akan mempersantiasikan mengenai skripsi saya untuk memperoleh gelar sardiana teknik informatika Judul pada penelitian skripsi saya yaitu Identifikasi Kesehatan Kulit Kepala Rambut Menggunakan Metode Blood Propagation Momentum Berikut penjelasannya Penelitian saya dilatar belakangnya oleh karena menjaga kesehatan pada rambut merupakan hal yang penting Dikarenakan rambut merupakan makota bagi setiap manusia Selain itu, rambut juga menjadi aset kepercayaan diri seseorang setelah kulit pada rambut Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan pada kulit kepala rambut seperti kulit kepala tidak sehat dan sehat Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kesehatan pada rambut yang lebih efektif dan efisien dalam bidang waktu dan biaya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan identifikasi Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan pengurusan masalah yang diperoleh yaitu bagaimana mengidentifikasi kesehatan rambut menggunakan metode bed propagation momentum Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka Berikut tinjauan pustaka yang menindasi skripsi saya Selanjutnya yaitu metodologi penelitian Pada metodologi penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana cara untuk identifikasi kesehatan kepala rambut menggunakan bed propagation momentum Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data Tahap yang kedua yaitu preprocessing Tahapan yang ketiga yaitu ekstrasi fitur Tahapan yang keempat yaitu pelatihan Tahapan yang kelima yaitu pengujian Dan yang terakhir yaitu analisis hasil Selanjutnya yaitu pengumpulan data Pengumpulan data pada penelitian saya yaitu Terdapat 100 data latih Dimana terdapat 50 data kulit kepala rambut sehat dan 50 data kulit rambut yang tidak sehat Serta 20 data uji Yaitu dengan 10 data kulit kepala sehat dan 10 data kulit kepala yang tidak sehat Selanjutnya yaitu tahapan image processing Terdapat 4 tahapan untuk melakukan image processing Yang pertama yaitu membaca citra Yang kedua yaitu konversi ke RGB Yang ketiga yaitu grass scaling Dan yang keempat adalah segmentasi citra Selanjutnya yaitu tahap grass scaling Dimana pada tahapan ini Merupakan kombinasi antara 3 kanal Yaitu kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru Berikut perhitungan untuk menghasilkan format grayscale Yang pertama yaitu kanal merah Kanal merah menghasilkan Sebesar 17,0373 Pada kanal hijau Hasilnya yaitu 34,633 Pada kanal biru Menghasilkan 9,348 Dari hasil perhitungan tersebut Dikalkulasi menjadi satu Akan menghasilkan format grayscale Dengan sebesar 61,0183 Selanjutnya yaitu segmentasi citra Segmentasi citra ini digunakan untuk Memisahkan objek dengan background Menggunakan multitask holding Background pada penelitian ini Yaitu kulit kepala rambut Dengan objeknya yaitu rambut Kita akan memisahkan bagian tersebut Menggunakan metode multitask holding Disini saya akan menghilangkan objek rambut Supaya program dapat memproses kulit kepala rambut Selanjutnya yaitu ekstrasi fitur Ekstrasi fitur pada penelitian saya Yaitu menggunakan metode GL-CM Yaitu grade scale, level, geo, occurrence, metric Yang memiliki parameter kontras Korelasi, energi, homogeneity, dan entropy Berikut perhitungannya Yang tertera pada table Dengan variable EKS1 sampai EKS yang ke-100 Selanjutnya yaitu pelatihan Langkah pertama yaitu Menginisialisasikan bobot awal V dan W Inisialisasi bobot dan bias Dari input layer ke hidden layer Tertera pada table Yang berinisialisasi Variable V1 sampai V6 Selanjutnya yaitu Inisialisasi bobot dan bias Dari hidden layer ke output layer Variable tertera Hasil tertera pada Variable V0 0 sampai V0 9 Selanjutnya yaitu Langkah kedua Menentukan nilai Maksimum pada epoch, momentum, dan learning rate Maksimum epoch yaitu 1000 Momentum sebesar 0,95 Learning rate sebesar 0,01 Selanjutnya yaitu Langkah ketiga Melakukan langkah keempat Sampai langkah ke delapan Diulang sampai kondisi epoch Kurang dari nilai maksimum epoch Dan map Melebihi dari target error Selanjutnya yaitu Langkah keempat Dengan cara melakukan langkah keempat Langkah ke enam Sampai dengan langkah ke sepuluh Sampai proses training selesai Pada langkah kelima Yaitu melakukan langkah ke enam Sampai langkah ke tujuh Untuk melakukan pengujian Selanjutnya Langkah ke enam Melakukan penjumlahan nilai bobot Pada hidden layer Berikut hasil dari perhitungan Pencarian nilai bobot Yang masuk pada hidden layer Yang pertama yaitu Znet 1 menghasilkan 9,068778 Znet 2 menghasilkan 9,372978 Sampai znet 9 Yang menghasilkan nilai Sebesar 13,28 Selanjutnya yaitu Maka hasil perhitungan tersebut Akan berbentuk matriks Sebesar 9 x 100 Berikut Table Yang menginisialisasikan Mengenai matriks tersebut Selanjutnya Yaitu Melakukan operasi aktifasi Penjumlahan bobot Dengan menggunakan Fungsi aktifasi Sigmoid Pada hasil yang pertama Menghasilkan Sebesar 1,000115 Dengan Selanjutnya Znet 2 Menghasilkan 1,00085 Sampai dengan Znet 9 Yang menghasilkan 1,0001847 Selanjutnya Yaitu Melakukan Langkah ke-7 Menghitung Nilai output Layar Dan menghitung Sinyal output Berikut hasil Dari output Layar Dengan sebesar 0,312997 Hasil perhitungan 100 data Tertera pada Table Yang berinisialisasi Variable Ynet 1 Sampai dengan Ynet 100 Selanjutnya Yaitu Hasil perhitungan Dari jaringan Output Layar Menggunakan Fungsi aktifasi Sigmoid Berikut hasil Perhitungan Data 100 data Yang tertera Pada Table Yang Dinisialisasikan Dengan YK 1 Sampai dengan YK 100 Selanjutnya Yaitu Langkah ke-8 Menghitung Nilai error Berdasarkan Nilai error Dan nilai target Nilai koreksi Bobot Dan nilai koreksi Bias Berikut hasil Perhitungan Dari Perhitungan Tersebut Pada hasil Perhitungan Yang pertama Menghasilkan 0,009259 Sampai dengan Hasil yang ke-9 Menghasilkan 0,009258 Hasil perhitungan 100 data Berbentuk Metrik Sebesar 9x100 Selanjutnya Yaitu Menghitung Kesalahan Pada output Layar Dengan hasil Yang pertama Yaitu Sebesar Minus 0,0425 Sampai Dengan Hasil yang ke-9 Sebesar Minus 0,04581 Selanjutnya Yaitu Melakukan Perbaikan Bobot VJI Dengan hasil Minus 0,0025 Sampai Dengan Hasil yang Keterakhir Yaitu Sebesar 0,0043 Hasil Perhitungan 100 data Akan Berbentuk Matrik Sebesar 9x100 Selanjutnya Yaitu Perbaikan Nilai Bobot Dan Nilai Bias Pada Output Layer Yang Tertera Pada Table Dengan Inisialisasi WKJ1 Sampai Dengan WKJ9 Selanjutnya Yaitu Perbaikan Nilai Bobot Dan Nilai Bias Pada Hidden Layer Yang Tertera Pada Table Yang Berinisialisasi VOJ1 Sampai Dengan VOJ9 Selanjutnya Yaitu Tahap Pengujian Hasil Pengujian Dengan Parameter 1000 Apoch 9 Hidden Layer Dan 0,01 Running Light Pada Model Ini Maka Akurasi Yang Diproses Yaitu Sebesar 9 Tambah 8 Dibagi 20 9 Merupakan Hasil Dari Data Uji Kulit Kepala Sehat Dan 8 Merupakan Data Uji Kulit Kepala Yang Tidak Sehat Dan 20 Merupakan Total Dari Data Uji Dikali Dengan 100% Yang Menghasilkan 85% Selanjutnya Yaitu Analisis Hasil Analisis Hasil Tertera Pada Table Di Bawah Ini Dapat Dikita Ketahui Bahwa Maksimum Akurasi Terdapat Pada Hidden Neuron Sebesar 9 Epoch Sebesar 1000 Dan Learning List Sebesar 0,01 Selanjutnya Yaitu Daftar Pustaka Yang melandasi Skripsi Saya Sekian Dari Presentasi Saya Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih